Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Rahmat Dan itu kerugian banget Dia rugi banget dari segi XP-nya Dan lihat bagaimana Steward ini udah Bebas banget Bebas banget Goalnya dapat Tinggal rotasi muter Untuk mendapatkan Taptara Bahkan kayaknya Steward Duh bisa join team fight gak sih Om Karena War X dari Iquino tuh Baru aja diamanin So Iquino juga gak butuh Untuk kayak Nyicil-nyicil damage Yang terlalu sedikit Karena damage udah mulai ngeburst Dan nantinya Steward itu bakal memberikan Damage burst tambahan lagi Om Yang bakal ngebuat Frontline dari slow left Tung bakal hilang langsung Om Tapi Fatal Sobis itu mulai dilepaskan Menuju ke kanak Earl Tapi dia masih bisa sedikit Setelah mengejutkan Sejak juga dipopat Menuju ke kanak Ariel Tapi sepertinya Dari Tartal pun masih bisa diamankan Dari Rie Dia mencoba untuk kabur Karena belakang silikin eagle-nya pun Langsung mengakhiri hidup Dari Ariel Gak bisa kemana-mana lagi Diompati dengan demonic force-nya Benzo pun ter-take down Gyouka ter-take down Semua hero ter-take down Jadi tiga hero total Didapatkan oleh Ball Piper Berat Buat slow left Karena memang Di early Tadi kita udah bilang ya Kalau di early-nya Memang bisa dikenal oleh Mor Piper Ini menahan mereka Terbuka dengan sangat besar Sekali jendelanya Dan bahkan sudah Terlihat di mana Ikino Bebas untuk farming Dimanapun dia ingin Dan lihat bagaimana Positioning dari Ikino Ketika dia mendapatkan turtle juga Bekapan yang masuk Lima orang Udah bersiap-siap Dua dari slow left Ini masih tertinggal Dari tengah Dia masih jalan Dan tiga mengawal lima Agak berat pastinya Untuk slow left Bener banget Apalagi ini bisa dibilang Tiga hero scaling Yang dipakai sama slow left ya Yaitu Lilia, Kangura Dan juga Nathan Itu yang membuat mereka sedikit Disunutan Yang masih bisa mundur Dengan setengah darahnya Ariel Dia mencoba untuk bertahan Tapi sepertinya langsung Disamperin sama seorang Rahman Dari arah belakang sana Blastus pun langsung di come up Dan Kadini dia terjebak Dan terima kasih Masih belum bisa konek Rahman Mencoba untuk mengkocek-kocek Tapi ternyata tidak bisa selamat Flamishan juga dilepar Menunjukkan Ariel Yang dari atas itu Satu mandara terakhir Dan dia mau tidak mau Harus lari Terbirit-birit Oke dan mid lane Tart akan coba untuk diamankan Oleh Mor Piper Sekarang mereka punya 4 hero 5 Bakar yang sudah mulai berkumpul Jangan sampai ditabrak Dan ditabrak Ternyata oleh Slow Life Dan Rie Masih tertinggal Di bagian belakang saya Sudah dipotong Langsung dan natanya Tumbang juga Rie masih bertahan Masih bisa dapetin Matilda Tapi Rie Harus tumbang Yang di tangan dari Lensel Dan double kill Yang makan oleh Ikino Tinggal mainin tempo Untuk Mor Piper Mereka sudah punya segalanya sekarang XP Gold Item Level Level ya Satu lagi om Iya level Ini yang bakal membuat Dari Ikino Dia sudah level 10 om Bayangin dia harus Merhadapan sama Kyoka Yang masih level 8 om Junkler dari kedua tim ini Bener-bener timpang saat ini Yang membuat Ikino Bakal lebih pede lagi Dengan Lancelotnya Untuk dive in ke lini belakang Slow Life Tanpa perlu takut Kayak Slow Life ini Bisa memberikan burst Dia macam begitu besar Karena biasanya ketika Lancelot ketemu Liliya Ataupun Kagura Dia bakal ketakutan kan om Ketika di burst Dengan ini yang overturn Ataupun nanti di burst Sama bola-bola cantiknya Liliya Itu yang membuat Lancelot gampang banget Ketak down Tapi sekarang kayak Oke dia aja under Under farm nih Dan under level Itu yang membuat Dia lebih-lebih gila lagi Tapi Dia ada top lane Jeju baru jadi Ini satu lawan tiga Dari tadi Bayang tank yang sangat Baik dari Jeju Dan lihat bagaimana Pemain-pemain dari Slow Life Yang harus mundur kembali Ke bagian belakang Karena sudah dihajat Oleh Jeju Dan lagi ada Demonic Force Yang dilakukan Dua kali Demonic Force Mengarah ke bagian belakang Dan double kill Untuk kedua pemain ini Dan mengisahkan Rahmat Seorang diri Dia memang masih punya Black Shoes Tapi sudah habiskan Dan Rahmat Double kill juga dari Rahmat Walaupun akhirnya harus berakhir Wah ini berat banget sih Slow Life dalam bahaya banget Karena Gila Wow itu Lompat indah ya Clean ya om Di bottom lane Dia langsung mencoba Untuk mencoba nyolong Dari base target Yang dimiliki oleh tim Slow Life Ini bener-bener gila sih Gempuran di game kedua Dari Morp Viper tuh Kayak gak dikasih nafas Sama sekali dari Slow Life nya Dia gak mau ngasih kendor Tapi dari Ikino pun Mau tidak mau harus mundur Tapi kalau om sadar tadi Itu Jeju Sartre versus 3 Awalnya jadi Versus 1 versus 5 Itu dia masih bisa sustain om Bahkan 5 nya keteteran om Iya makanya itu Begitu live Wow kayak 5 nya keteteran Ini udah mulai gak 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 apa ya Gak baik banget untuk Slow Life Kalau kita intip dari itemnya juga Ada BOD Ada Endless Battle Itu buat Seward Demonic Force nya sakit Karena dia udah punya Oracle Kalau kita tau Biasanya Dominant Size Tapi karena lagi unggul nih ya Udah Oracle aja Biar lebih tebal gitu Bener Apalagi kan dia Memiliki juga Untuk nambahin Axop Amility Dibiliki sama Confuse kan Dapat 30% extra shield Terus masih bisa dapet Dari Matilda juga nanti Extra shield nya lagi 30% Jadi Oracle item yang sangat manis Sekali penunjang banget Tapi seperti yang mulai terjadi teamfight lagi Walaupun Feder X-Ray kecuman buat nakutin doang om Nanti nak guess Kata Marsha nya tadi kalau maju Jadi mau gak mau Tengah sebenarnya Slow Life Langsung mundur Daripada nanti menangis sedih om Oke Lord nya bakal ditungguin Untuk Lord nya objektif Karena Mord Viper Mereka mundur ke belakang semuanya Membiarkan Ikino Untuk dapetin Purple Buff terlebih dahulu Dan 4 pemain yang lain Masih akan melakukan zone out terhadap Slow Life Yang sepertinya bakal sulit Masih di recall oleh Benzo di garis depan Harus berhati-hati juga pastinya ya Karena Kalau sampai salah momen Ketika melakukan taunting Wah dibalikin Nah Itu yang bakal Terjadi seperti waktu qualifier MDL kemarin Waduh Dari Mord Viper itu Makanya disini Mord Viper mungkin Dia bener-bener unggul banget Tapi memang harus Sedikit bermain disiplin Taunting boleh Asal jangan sampai kelewatan Karena Lord nya juga Baru jadi dapatkan oleh Ikino Ini yang bakal ngebuat Walaupun Lord nya belum di enhance nih om Betul Morph Viper harusnya bakal lebih gila lagi Dan At least bottom base tarot Ancur gak sih om Iya Ini ya Morph nya memang gak di enhance Bener Tapi player-player nya di enhance Levelnya udah beda jauh Dan juga item Missy Shady juga udah Ada jauh banget sih om Iya BOD Endless buat Si Clean sih udah Sakit tahan sih Mau 1v1 Lawan siapa pun juga Yang tipis-tipis terutama Enatan Itu tinggal Super 4thp Super 4thp Juga udah lihat bagaimana Satu buat tarot saya Sudah dilepaskan oleh Jejo Hanya akan mengancam sedikit Presence dari Temen-temen slow life 4 lawan 1 disini Jejo harus dikawal 4 bahkan 5 Wow Sebenar menggila Karena memang dia udah Frontliner yang cukup Sangat-sangat tebal Bukan cukup lagi ya Dari seorang Jejo dan Uang ampun Ariel Dia pun langsung hilang di Breden doang Om sama Queen Draw Clean Om Gak bergerak Gak berlangsung dimulang Karena Rahmat Bahkan dari Bento dia gak takut lagi Dan dia menangis Karena dia terkena FFK aja tersesat 3 hero Yang bakal mencoba untuk melakukan Defensive dan Double Game Masih dilapati oleh Forever Masih dilompati dengan Demonic Force Tapi dari Rie Dan juga seorang Hyoka Mundur sedikit ke arah belakangan Dan taunting Ini dia TETETETETETETETETETETETETETETETETAS Dari temen-temen Slow Morp Viper nih ya Untuk taunting-taunting Ke arah Slow Life Tribute Bung Korner Wow Dan bagian-bagian Tekannya juga Rie Mencoba untuk bertahan Corang diri Memang itu Ruby Tapi dia masih terlalu besar Dan kali ini Mega Kill Sudah diambil Oleh Steward Dan Forever Juga mendapatkan Poin Kill-nya So Seharusnya akan menjadi Akhir untuk Slow Life Dan benar saja Itu dia Congratulations Untuk Morp Viper Yang berhasil Menjadi perwakilan Untuk region Maluku, Papua Yap, 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 yap Ciao